Oke, selamat datang di channel youtube otomotif.net Ini saat ini kita berada di JBA Pekanbaru Nah, hari ini tuh hari proses lelang sepeda motor Gudang nih penuh mas bro, tuh ya Sampai ke belakang sana, karena saya ada di tengah-tengah Tuh, sampai ke arah sana Nah, ini belum, bahkan masih ada yang baru datang tuh Nah, kali ini tuh hari proses lelang Jadi kita tinggal menunggu aja, sebentar lagi tuh bakalan ditempel harganya satu persatu Jadi mas bro tuh bisa ngelihat Kalau senengnya lelang di JBA nih mas bro Kunci sudah pada ditempel di setiap unit Nih, contohnya kayak gini nih Kunci sudah ada ditempel di setiap unit kayak gini Jadi kita kalau mau ikutan lelang, mau ngetes ya tinggal ketes, kita hidupkan Ya, sesuai dengan kira-kira menurut kita layak, ya kita ambil Yang penting nomor satu harganya kan Tak iya mas bro, ini harganya cocok Sesuai dengan anganan kita, karena ini juga hari Arap mepet lebaran Banyak pengeluaran Nggak sih mumet, mikirin mu lebaran Urung sajanya ya Planning udah ada ya THR Terus beli motor baru Mobil baru gitu ya Cuman duitnya sih enggak enak mungkin ya Pada nggak kayak gitu Sama dengan aku mas bro ya Tapi oke ya Mungkin channel ini bisa menjadi referensi teman-teman yang mau ikutan lelang Di JBA Mohon berhati-hati ya Dengan orang yang menjanjikan motor tarikan atau motor lelang Kalau saran dari saya, bagus datang ke sini Tahu tempatnya dulu Masalah nitip itu nomor 10 Oke, kita lihat satu persatu Tapi nggak semuanya ya Kalau semuanya, durasi bakalan panjang Motor apa aja yang di lelang pada saat ini Kira-kira harga masuk dan taunya tinggi Kita cek ya Detailnya satu persatu Oke, Auto Lover masih bersama channel Youtube Automotive.net Ini lelang motor luar biasa mas bro Ya, satu minggu sebelum lebaran Nih Sampai penuh nih gudang nih Sampai ke belakang sana Ini luar biasa ya Untuk kali ini lelang motor nih Hampir, saya bilang tuh hampir penuh Nah, untuk teman-teman yang mau ikutan lelang Saran saya ya Bagusnya datang ke sini Paling tidak tahu tempatnya dulu Nggak ikut lelang juga, nggak apa-apa Lihat-lihat dulu lah Ya, jangan sampai nanti terkesan Ada yang mengatakan lelang ini hoa gitu loh Biar tahu tempatnya Bisa ketemu sama saya Silaturahmi kita kan Ngopi-ngopi bareng Terus Tahu cara lelang itu seperti apa Dan tahu alamat lengkap Ya, terkadang-kadang Komennya tuh ada yang nyelikit Ini kasih tempat lelang Tapi alamatnya tidak dikasih Padahal disitu Sudah ada namanya deskripsi Juga nomor telepon sudah Kita campumin Jadi alamat setiap Tempat lelang tuh Di deskripsi tetap Ada alamat Jadi untuk lelang ini semua Nggak mungkin ya Kita mau videoin Satu persatu Kita ambil aja Nanti yang sekilas Yang kira-kira harga mungkin Masuk atau harga yang paling murah Berapa nanti Ini di lot nomor satu nih Bit ESP Street 2022 Pajaknya masih hidup sampai 2023 Nih Harga 12 juta Kondisi ya lumayan Enak lah Lumayan fresh lah ya Lumayan bagus Ini yang masih 14 juta 8 juta Ini Yang masih tinggi Coba kita next ya Coba kita next Tapi sesuai ya Ada tahun Tinggi Ada juga Tapi yang untuk harga Yang mendominasi saat ini Bit seperti ini Mas bro Bit seperti ini tuh Paling saya bilang Biarpun tahunnya agak rendah Tapi Harganya lumayan Masih Relatif tinggi Ini 8 juta Tahun 2019 Sebetulnya masuk sih Ya Tahun 2000 2019 Dengan harga diangka 8 juta Pajaknya mati lagi Dari tahun 2021 Kondisi Ya motornya Gridnya C Berarti layak pakai Pazio masih 14 juta Pazio nih Padahal ini motor tahun 2022 Yang tahun tinggi Harganya itu yang masuk Nih Yang tahun tinggi Harganya masuk Nih ini Mas Agir 125 Tahunnya 2022 Harganya diangka 8 jutaan Tapi keterangannya STNK ini Tidak ada ya STNK nya Vario 15 series Ini kita keliling Kesana ya Kita cek kesana Seperti apa Yang paling murah Aduh Serah mas bro Ini dengan harga Diangka budget 2 juta 500 Jupiter MX Tahun 2015 Nih 2 juta 500 Bisa dapat harga Dasar nih Mas bro Ya kondisi Kayak gitu ya Ini gak mungkin Mau kita lihat Untuk kesemuanya Mas bro 18 juta Tahun 2022 Vario 160 Nih kita lacak Yang harga Menurut saya Terjangkau 5 juta Tahun 2022 Kan saya bilang tadi Yamaha Gear Nih Tahunnya 2022 Harganya 5 juta 500 Jadi Yamaha Gear itu Biarpun tahunnya tinggi Harganya lumayan jatuh Yang paling tinggi ya Harga Beat ya Beat Terus Scoopy Scoopy juga jarang-jarang Langka Jarang Terus Genio Vario Untuk Yamaha Dia yang masih mendominasi Harga paling tinggi itu Di NMAX Sama Aero Tuh mas bro 17 juta Tahun 2022 Ini Honda Vario Yang Terbaru Yang 160 Yang CBS Nah ini ada yang 1 juta 300 Nih 2015 1 juta 300 Jadi motor yang dilelang disini Itu mas bro Semuanya tuh harus ada BBKB Kalau tidak ada BBKB nya Tidak bisa di Lelang Sudah pasti tidak bisa di Lelang 7 juta nih Yamaha Gear lagi kan Harga 7 juta 100 Tahunnya 2020 Masih mendominasi Dia paling murah Biarpun tahunnya juga Lumayan Tahun tinggi Kalau Fazio Ini kan Termasuk Motor yang Generasi terbaru Kalau harganya Lumayan masih Tinggi itu Masih di angka 16 juta Kita kelilingi Tapi kita cari Motor yang Harganya masuk aja ya Uh suara pesawat Kalau suruh Satu-satu Mas bro Habis durasi ya Intinya kita hanya Pemberitahuan aja Ke subscriber saya Jadi kalau Mau ikutan Lelang motor Itu bagusnya Datang kesini Kadang ada nanya Bisa sebutkan Satu persatu Di komen Gila Piye lah mas bro Memoriku kan Cuman memori 2GB kan Jadi kalau Untuk ingat Semua ini Namanya Memori 2GB itu Ese Gak pate Penyimpanannya Sedikit Jadi untuk Mengingat ini Semua ya Gak mungkin Ya kadang Pertanyaan Nyeleneh Mas bisa sebutkan Harga ini Tahun ini berapa Yang tahun ini berapa Itu bederet Mas bro Tanyain kayak gitu Ya aku suruh Mengingat satu persatu Jepat otakku Mas bro Jepat 4 juta Tahun 2015 8 juta Tiga ratus Tahun 2022 Nih Masih Yamaha Gear Nih Tahun 2022 Dia masih mendominasi Yamaha Gear Disana ada trail Coba kita lihat Yang motor trail Biasanya ini Motor trail ini Anak muda Nah ini Kita ambil contoh Bit Ini 2019 Mas bro Bit masih diangkat 7 juta 300 STNK Gak ada Ini Bit CBS F1 Yang CW Warna merah putih Warna merah putih Ini gear ya Masih 8 juta Nah ini yang saya bilang Trail tadi Ada 2 unit Kalau gak salah ya Kalau keluar harganya Kalau enggak Kayaknya 1 25 juta 500 tahun 2022 Yamaha WR 155 Nih motor trail Bannya masih Bagus-bagus Peleknya Peleknya juga Masih oke Mesinnya kok Kayaknya hampir sama ya Dengan Vixen Dan Teman-teman tuh Kalau di Nguti lelang Di JBA Kayak gini Ini Kunci sudah ada Di sini semua Mas bro Nah ini Jadi Tinggal bisa Dites satu persatu Motornya Jadi gak perlu Minta kunci Sana sini Ini Rata-rata Harganya Di bawah 10 juta Mas bro ya Ini Mio Mio 125 Ini M3 Itu X-gear Nah ini Yamaha gear lagi Ini warnanya keren Hitam Masih baru Tahun 2022 Nih Harga 8 juta STNK Rata-rata Gak ada Nah Ini Motor retro ya Yamaha Motor retro Yamaha ini Semua mengusung Mesinnya hampir sama Kayak Vixen 25 juta Tahun 2021 STNK nya gak ada Tapi gampang bisa diurus Tapi 25 juta Masih lumayan tinggi ya Mas bro Oke Kita cek Sana Sambil jalan-jalan Jadi untuk Lelang sepeda motor itu Depositnya Satu juta Ya mas bro Deposit Satu juta Terus Ketika menang Nanti Mas bro tinggal Nambah kekurangannya Dan Jika kalah Nanti Uang satu juta Itu bakal Balik utuh Ke rekening mas bro Ya tau 8 juta 600 9 juta Ada trail Di sana Ternyata Yang lelang Trailnya Cuman Satu unit Ini sebagian Di Deretan ini Belum Pada keluar harga Mas bro Sebagian Nih Belum pada Keluar harga Nah ini NMAX Tahun 2022 Masih diangka 25 juta BBKB Ada STNK Mati 24 Berarti Hitungan hari Tanggal 7 Kemarin Warna hitam Buar Scoopy Ini ada Motor ini Tanya belum Lelang Selain itu Juga ada Motor Kondisi Tidak hidup Oke Mas bro Mungkin itu Aja